Guna menjaga keamanan, kegiatan hari bebas kendaraan yang biasa digelar setiap minggu pagi di Taman Bungkul ditiadakan. Sejumlah warga pun nampak kecewa. Status siaga satu keamanan yang diberlakukan pihak kepolisian membuat Pemkot Surabaya meniadakan gelaran hari bebas kendara atau Car Free Day di kota Surabaya. Enam lokasi yang biasa digunakan untuk gelaran Car Free Day ditiadakan. Salah satunya di Taman Bungkul, Surabaya. Minggu pagi, kawasan ini tidak ditutup dan nampak dilalui kendaraan. Sejumlah warga yang terlanjur datang pun nampak kecewa. Warga meminta, aksi teror yang marak di sejumlah kota tak perlu ditanggapi secara berlebihan. Agak kecewa sih sebenarnya kendaraan ke sini tujuannya buat lihat Car Free Day tapi ternyata nggak ada. Apa ya, ini tanah-tanah kita sendiri, kenapa kita harus takut terhadap tanah kita sendiri. Jadi tetap harus melawan dan bergabung. Ya, kecewa sih sebenarnya karena udah ke sini kan pasti berani melawan lah. Soalnya kan kalau di Jakarta udah kayak gitu, kenapa kita takut gitu. Kalau misalnya kita takut ya ngapain juga, itu harusnya kita berontak. Dan lupanya ya, ya boleh waspada tapi ya nggak perlu, harus takut-takut banget. Pemerintah kota Surabaya meniadakan gelaran Car Free Day untuk mengantisipasi kerawanan, sesuai dengan surat peringatan dari Polda Jatim. Pemerintah sementara dalam posisi masukan-masukan dari jajaran samping yang memberikan informasi bahwa keamanan perlu diutamakan lah. Kembali lagi, normal kembali. Oleh karena itu tentunya mengharap kepada masyarakat agar kita sama-sama menjaga keamanan kota Surabaya sehingga betul-betul dalam posisi yang kondusif. Petugas berharap warga turut menjaga agar Surabaya tetap kondusif dan segera melapor pada petugas jika terdapat hal yang mencurigakan. Juli Susanto melaporkan untuk NET.